Intro Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika Gelar Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Sasaran Kinerja Pegawai SKP Tahun 2022 yang menjadi salah satu unsur di dalam penilaian prestasi kerja PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 yang dihadir Pegawai Puskesmas Kabupaten Mimika. Dalam tujuan sosialisasi tersebut, Dinas Kesehatan akan melakukan tertib administrasi SK dan penempatan pegawai bagi pegawai Puskesmas sesuai aturan yang berlaku serta melakukan penilaian pegawai di tingkat Puskesmas yang mengacu pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 1 Tahun 2013 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil. Dalam gia tersebut, Dinas Kesehatan menghadirkan pemateri dari Badan Kepegawaian Kebupaten Mimika yang disampaikan kabit pengembangan dan kasubit kenaikan pangkat. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Dinas Kesehatan Mimika Marcel Mameyau berharap setelah gia tersebut, para pegawai dapat melakukan tertib administrasi kepegawaian sesuai kinerja kerja di lapangan. untuk tertibkan administrasi kepegawaian makanya dilakukan sosialisasi dari Badan Kepegawaian daerah. Jadi materinya memang bagus, bagus sekali. Jadi misalnya ada yang, misalnya SK pertama itu di Potwai Buru, tapi orangnya di Puskesmas Timika, nah itu terpaksa harus ditertibkan, dia harus kembali ke SK awal. supaya ke depan misalnya pengusulan kenaikan pangkat tidak, apa, tidak sulit. Tapi kalau misalnya SK-nya di tempat lain, orangnya kerja lagi di tempat lain, pengusulan kenaikan pangkat kemudian, nanti susah. Itu yang hari ini di sosialisasi dan ke teman-teman Puskesmas. Pembicara dari Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Mimika, kepala didang pengembangan dengan kasut di kenaikan pangkat. Pesertanya dari Puskesmas kurang lebih 50 peserta. Harapan kami dari Dinas Kesehatan agar ke depan itu administrasi itu karena saya dengan Pak Karis selama ini harus mau buat supaya tertib. Jadi yang selama ini mereka pengusulan kenaikan pangkat hanya tutup mata, buka mata langsung jadi, sekarang tidak. Harus sesuai kinerja. Dia kerja apa? Supaya dikasih nilai. Akhirnya harus sesuai aturan. Pokoknya ya harus kerja sesuai aturan.